Sebanyak 28.289.413 daftar pemilih tetap atau DPT yang akan memilih di 17.229 TPS di Jawa Tengah, angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2019 lalu. Di Jawa Tengah sendiri, kalangan yang mendominasi menjadi pemilih tetap adalah generasi milenial dengan persentase mencapai lebih dari 30 persen atau terhitung 9.065.832 jiwa. Kalangan milenial ini berada pada masyarakat dengan rentang usia 27 hingga 42 tahun atau kelahiran tahun 1981 hingga 1996. Selanjutnya disusul oleh kalangan Gen Z dengan persentase lebih dari 20 persen sebanyak 5.891.384 jiwa dengan rentang usia 17 hingga 26 tahun atau kelahiran dari tahun 1997 hingga 2007. Jadi dominasi yang tertinggi itu adalah generasi milenial, kelahiran tahun 1981 sampai dengan 1996. Itu 32 persen lebih, sementara yang kedua adalah generasi Gen X, yaitu kelahiran 65 sampai 80 yang mencapai 28,34 persen. Lalu setelah itu baru Gen Z ya, Gen Z itu 20,83 persen. Dalam masa sosialisasi memilu 2024 tantangan yang diadapi oleh KPU Jawa Tengah berbeda dari tahun ke tahun. Untuk menarik perhatian generasi milenial yang cenderung lebih melek teknologi, KPU Jawa Tengah menggunakan kampanye digital yang lebih informatif dan edukatif. Sementara untuk generasi setelahnya, yaitu Gen Z, KPU Jawa Tengah membaca ada pergeseran minat, sehingga KPU melakukan metode lain untuk memasifkan pesan-pesan kepemiluan. Seperti dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya dan meminimalisir acara seremonial. Untuk pemilih pemula tak hanya berasal dari generasi Gen Z saja, namun juga purnawirawan TNI dan Polri, sehingga pendekatan yang dilakukan KPU Jawa Tengah lebih kepada diskusi dan dialog untuk meyakinkan bahwa satu suara mereka sangat berharga untuk menentukan siapa pemimpin negara Indonesia nantinya.